Kalau pengalaman berjalan-jalan tidak bisa saya menghubungkan Pak Apolosek, saya tidak mengecegalkan di Indonesia Seorang narapidana kasus narkoba di Rutan Rembang, Jawa Tengah meninggal dunia yang bersangkutan merupakan napi pindahan dari lembaga pemasyarakatan lain Napi yang meninggal dunia adalah Seno Nur Andika, berusia 28 tahun, warga Kebonjeru, Jakarta Barat Seno ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Pusat bulan November 2018 lalu Seno dijatuhi hukuman 5 tahun penjara Semula menjalani hukuman di Rutan Salemba, kemudian dipindahkan ke Lapas Sipinang bulan Oktober 2019 Lantaran Lapas Sipinang over kapasitas Seno dipindahkan lagi ke Lapas Purwodadi bulan Desember 2019 Sejak tanggal 1 November 2021 Seno dipindahkan ke Rutan Rembang hingga mengembuskan nafas terakhir tanggal 22 Januari 2022 Ia diketahui meninggal dunia saat petugas jaga Rutan rutin mengecek kondisi tahanan dan napi pada pagi hari Pia Rutan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian Berdasarkan pers rilis yang berlangsung hari Jumat 28 Januari 2022 Dr. Puskesma Srembang I, Intan Puspita Sari Menyatakan saat melakukan pemeriksaan korban Tidak menemukan tanda-tanda kekerasan Dari pemeriksaan korban yang saya lakukan memang hanya bergantung yang berbahagia Kalau menangai bergantung yang tidak bisa saya simpulkan Tapi saya sempat bertanya kepada keluarganya Dan bertanya kepada teman-teman sekamannya Aktifitas apa yang dilakukan ke Bapak Tino Teman-teman yang meneritakan bahwa spesifikasi biasanya Bapak Tino ini meninggal dunia Jika ada tanda-tanda kekerasan Kanitres Krimpol Sekrembang Kota Aibda Suyanto juga menguatkan informasi Tidak adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban Orang tua Seno yang datang ke Rembang Juga sudah melihat langsung Saat berada di RSUD Dr. R. Sutrasno Orang tua korban tidak mengendaki otopsi Dan kita keluarga korban Menicap Anak-anak korban kepada Seno Dan dari situ Akhirnya dari keluarga Memutuskan Untuk Tidak Dimatukan Konsuksi dan pada kita Kita mengawalkan Atau kita menarangkan Bahwa demi Kepala Rutan Rembang Subrianto mengatakan Usai pemeriksaan Jenasa selanjutnya Dipulasara secara Islam Dan dibawa ke rumah duka Di Kebun Jeruk, Jakarta Barat Hingga saat ini Belum bisa disimpulkan Penyebab kematian korban Termasuk kemungkinan Ada riwayat gangguan kesehatan Namun menurut Subrianto Saat pertama kali datang Sejak pemindahan Dari Lapas Purwodadi Kondisi yang bersangkutan Sehat Terima kasih telah menonton!